Halo teman-teman, selamat datang di Budi dan Selin. Kali ini kita main game Sakura School ya teman-teman. Kakak, hari ini kita mau main apa, Kak? Oh iya, kita mau main apa teman-teman hari ini? Aku malas lah main di taman, bosan. Betul, betul, betul. Sebenarnya aku juga bosan sih. Masa adanya cuma perosotan sama labirin doang? Terus gimana ini? Eh, aku punya ide. Gimana kalau kita bikin kolam renang di atas rumahku aja? Gimana? Kalian setuju, Kak? Wah, Kak, sepertinya itu ide bagus, Kak. Mia setuju, Kak. Yaudah, ayo-ayo. Kalau gitu, kita bikin kolam renangnya aja. Eh, bentar-bentar. Itu suara apa? Tolong, tolong. Tolong, tolong, ada monster. Tolong, ada monster. Kakak, mereka pada kenapa, Kak? Aku juga nggak tahu, Miu. Eh, lihat-lihat di sana. Itu ada monster. Mana, Kak, mana, Kak? Itu ada monster. Ah, takutlah aku. Eh, Baby Challenge juga takut. Tapi kok monsternya diam aja ya? Ah, kata siapa diam, Yuta? Aduh, gimana ini Yuta? Hei, kalian. Kalian apakah melihat orang-orang yang kabur tadi? Cepat katakan. Kalau tidak, kalian akan aku makan. Hei, di mana orang-orang tadi? Ah, Yuta, Yuta, ayolah, Yuta. Kita kabur saja, Yuta. Oh, iya, iya. Ayo, ayo. Kita kabur saja. Ternyata monster itu mau makan orang-orang yang ada di kota Sakura ini. Yaudah, Kak, ayo cepat kabur. Malah ngomong terus. Iya, iya. Ayo, ayo. Kita kabur. Kita kabur. Kakak, kakak sepertinya harus mengalahkan monster itu deh, Kak. Iya, iya. Tapi kalian bersembunyi dulu ya, ayo, ayo. Kita cari tempat sembunyi dulu biar aman. Wah, sepertinya tempat ini aman nih. Kalian di sini dulu ya. Aku akan coba mengalahkan monster itu. Sebelum monster itu membuat kekacauan di kota Sakura ini. Tapi kakak hati-hati ya, Kak. Iya, iya, Mio. Tenang saja. Semangat, Yuta. Semangat. Betul, betul, betul. Semoga aku bisa deh mengalahkan monster jelek ini. Hei, monster. Berani-beraninya kau mengacau di kota Sakura. Rasakan ini. Aduh, sakit. Hei, kamu. Kalau memang berani, sini. Hadapi aku tanpa menggunakan senjata. Hiya, hiya. Wah, enak aja. Itu namanya gak adil dong. Masa mau baku hantam sama bojil kayak aku? Udah gitu kan kamu raksasa. Hiya, rasakan ini. Hiya, hiya. Aduh, aduh, sakit. Aduh, sakit. Oh, sepertinya monster coklat itu sudah pingsan deh. Wah, ternyata monster coklat itu lemas sekali. Teman-teman. Teman-teman. Eh, Kakak gimana, Kak? Mio, Mio. Aku udah berhasil mengalahkan monster coklat itu, Mio. Sekarang keadaannya sudah aman. Kota Sakura sudah aman, Mio. Wah, syukurlah. Loh, loh, Kak. Apa yang Kakak lakukan? Kok bentuk monsternya jadi kayak gitu, Kak? Aku juga nggak tahu. Mungkin monsternya meleleh lah. Oh, iya, benar juga. Monsternya kan terbuat dari coklat. Jadi kalau dia mati, monsternya akan meleleh jadi coklat, Mio. Aduh, Kak. Kok bisa sampai banjir begini sih, Kak? Iya, aku juga nggak tahu. Wah, ternyata lelehan coklat monster ini bisa sampai membuat kota Sakura jadi banjir begini. Ayo, ayo. Kalau gitu, kita cari tempat tinggi aja deh. Ya, Yuta, Yuta. Nggak usahlah cari tempat tinggi. Ini aku cicipin banjirnya enak lah, manis. Betul, betul, betul. Aduh, kalian ini jangan meminum banjir ini. Soalnya kan banjir ini berasal dari monster. Tapi enak lah. Betul, betul, betul. Aduh, yaudah deh, terserah kalian. Eh, kita berlindung di atas garasi ini aja. Biar aman kita. Terus, kita mau sampai kapan di sini, Kak? Sampai banjirnya hilang, Mio. Atau kalau nggak, sampai bantuan dari orang dewasa datang deh. Aduh, gara-gara banjir coklat yang lengket itu. Aku jadi susah banget ini untuk bergerak. Uh, Baby Jarin juga lengket-lengket badannya. Ya, yaudah, kita santai dulu aja deh. Sampai bantuan orang dewasa datang. Uh, Baby Jarin juga mau duduk, Kakak. Soalnya Baby Jarin capek sekali. Oh, betul, betul, betul. Aduh, Yuta, gimana lah ini? Oh, iya, gimana ini? Kok bantuannya nggak datang-datang ya? Padahal kan kita udah lama banget di sini. Aduh, mana aku bosan banget lagi nunggu banjirnya. Nggak surut-surut. Iya, Kak. Udah gitu bantuan orang dewasanya juga nggak kunjung datang, Kak. Aduh, iya nih. Aduh, aku bosan banget. Bisa-bisa mati aku kalau terus kayak gini. Oh, kita harus melakukan sesuatu nih. Oh, iya, aku punya ide. Apakah idenya, Kak? Tadi kan kita berniat untuk membuat kolam renang di atas rumah. Jadi, kenapa kita nggak bikin kolam renangnya aja? Oh, iya, bener juga, Kak. Berarti nanti kita bisa berenang sambil menunggu bantuan, kan, Kak? Betul banget, Miu. Yaudah, jomlah. Kita segera bikin aja kolam renangnya. Betul, betul, betul. Yaudah, ayo, ayo. Kita segera bikin kolam renangnya. Oh, iya, iya. Eh, Yuta, ini yang ini kemanalah salurannya, Yuta? Oh, kalau yang itu ke sini, Bin. Oh, Baby Jalit juga bantuin. Wah, Kak Yuta. Kolam renang kita udah jadi, Kak. Iya, Miu. Wah, kolam renangnya bagus sekali. Eh, ada bebek-bebekannya juga. Betul, betul, betul. Kita bisa berenang di atas banjir coklat, loh. Iya, walaupun kota Sakura sedang dilanda banjir, kita masih tetap bisa berenang. Wah, ternyata kolam renangnya besar banget. Terus, kolam renangnya juga aman. Soalnya, di atas banjir coklat. Wah, kolam renangnya keren sekali. Banyak boneka bebeknya. Terus, di lantainya ada lampu-lampunya. Wah, keren. Aduh. Untung aja, aku nggak jatuh di banjirnya. Tapi syukurlah, kolam renangnya bener-bener nggak nyentuh banjir coklatnya. Wah, keren sekali ini. Oh, teman-teman. Mana tadi teman-temannya? Miu, Miu. Iya, Kak. Miu di sini, Kak. Aduh, Miu di mana sih? Wah, ini keren banget ini kolam renangnya. Luas banget. Pasti warga kota Sakura bisa berenang di sini, nih. Udah gitu ada bebek-bebeknya. Itu kan kesukaan baby Celine. Tuh. Wah, bebek-bebeknya ada di mana-mana ternyata. Wah, ada air mancurnya juga. Wah, keren. Oh, itu dia Miu sama teman-teman. Wah, aku jadi nggak sabar ingin berenang. Wah, ternyata di sini ada jembatan juga. Wah, teman-teman. Sini, teman-teman. Di sini ada jembatan. Nah, kalau lewat jembatan ini, kita bisa ke kolam renang satunya, nih. Wah, Kakak, kolam renangnya besar sekali, Kak. Miu suka. Oh, Miu, Miu, sini, Miu. Di sini ternyata juga ada tangganya, Miu. Wah, kita bisa leluasa, nih, milik kolam renangnya. Eh, ada bola-bolanya juga. Kakak, ternyata ada kapalnya juga, Kak, di sini, Kak. Oh, iya, Miu. Tadi yang di sana juga ada kapalnya, Miu. Wah, berarti ini kolam renangnya besar sekali, lihat. Bola-bolanya aja besar-besar gini. Warna-warni, ada ungu, ada biru, warna kesukaan aku. Iya, Kak, ada pink juga, Kak. Miu kan juga suka pink, Kak. Yaudah, ayo-ayo. Kita lihat kolam renang yang lainnya juga, yuk. Iya-iya, ayo, Kak. Kakak, kalau kita ke sana, itu kemana, ya, Kak? Kemana, Miu? Kesini, Miu. Iya, Kak. Ini kayaknya kolam renang yang ada di atas rumah Kak Taiga, deh, Miu. Wah, lihat-lihat, ada senjatanya. Tapi senjatanya ngeluarin air. Wah, jalin juga sekali, ada bebek-bebeknya juga. Ah, Yuta, Yuta, gimana kalau kita ajak orang-orang kota Sakura untuk berenang di sini, lah? Wah, soalnya ini luas sekali kalau cuma buat kita. Betul-betul, betul-betul. Oh, iya, aku setuju. Tunggu, Ben, kamu pinter, oh, Ben, ya, Ben. Kolam renang ini memang luas sekali. Coba lihat, kalau kita berjalan ke sini, wah, nanti kita akan ketemu Yumart, Tutu. Kita bisa lewat sini kalau mau ke Yumart. Wah, Kak, berarti kolam renang ini luas banget, Kak. Iya, Miu, kolam renangnya memang luas banget, Bu. Tapi sayang, Yumartnya kebanjiran. Yaudah, Kak, kalau gitu, ayo, Kak. Kita ajak warga kota Sakura untuk berenang di sini, Kak. Iya, Miu, ayo, Miu. Kasian juga warga kota Sakura. Pasti badannya udah pada lengket karena terkena banjir coklat, Miu. Aduh, gara-gara banjir coklat ini, bubuku jadi lengket semua. Aduh, jadi susah banget aku geraknya. Loh, itu apa yang di atas itu, ya? Kok warna-warni gitu, ya? Oh, bentar-bentar. Kok kayaknya aku denger suara seseorang, ya? Oh, benar, itu Kak Furuka. Kalian tunggu sini, ya. Aku mau bawa Kak Furuka ke sini dulu. Kasian, teman-teman. Lihat tuh, badannya dipenuhi dengan coklat. Yaudah, Kak, cepetan, Kak. Kasian, Kak, Kak Furuka, Kak. Oh, iya, iya. Betul-betul, cepat-cepatlah. Yaudah, aku turun dulu, ya. Oh, Kak Furuka, Kak Furuka. Ayo, Kak, mending Kak ikut aku aja ke kolam renang buatanku, Kak. Hah, ternyata yang di atas itu kolam renang, Yuta. Iya, betul, Kak. Ayo, Kak. Kakak ikut aku aja, biar badannya nggak lengket-lengket, Kak. Ya, sudah, cepat-cepat, Yuta. Bawa aku ke sana, Yuta. Oke, oke, Kak. Pegangan dia, Kak. Iya, Yuta. Hati-hati, Yuta. Oh, tapi, Kak, Kak, bersihin badan Kakak dulu, ya. Oh, bersihinnya di mana, ya? Oh, di sini, Kak. Disemprotan ini aja, Kak. Bersihinnya, Kak. Oke, Yuta, cepat-cepat. Turunin Kakak dulu, Yuta. Oke, oke, bentar, Kak. Nah, Kak Furuka, semprot dulu, ya, badannya. Yuta, Yuta, kenapa harus disemprot, lah? Dijilatin aja. Coklatnya kan enak. Betul-betul, betul. Ih, kalian ini gimana, sih? Coklat itu kan berasal dari raksasa. Pasti coklatnya kotor. Bener, kata Miyu. Pasti coklatnya kotor. Yuta, Kak Furuka udah selesai, nih, bersihin badan. Wah, syukurlah. Nah, sekarang Kak Furuka boleh, nih, bersantai di kolam renang ini. Terima kasih, ya, Yuta. Oke, Kak. Sini-sini, Kak. Ikutin Yuta, Kak. Aku akan menunjukkan kolam renang yang cocok banget buat Kak Furuka. Hah? Udah, Yuta. Kakak di sini juga nggak apa-apa, kok. Kamu nggak perlu repot-repot. Nggak apa-apa, Kak Furuka. Soalnya kolam renangnya juga luas banget, kok, ini, Kak. Bener, Kak. Ayo, ayo, Kak. Yuta tunjukin, Kak, kolam renangnya. Nah, ini dia, Kak, yang cocok banget buat Kakak. Hah? Aku dengar salah satu temanku sedang menyerang kota ini. Kalau begitu, aku harus membantu temanku itu. Tapi, ngomong-ngomong temanku ada di mana, ya? Loh, itu banjir coklat. Kenapa ini baunya seperti temanku? Aduh, apa yang terjadi? Kenapa, kenapa temanku bisa jadi seperti ini? Aduh, siapa yang berani-beraninya mengalahkan temanku? Padahal dia adalah temanku satu-satunya. Siapa yang telah melakukan ini pada temanku? Aku akan membalaskan dendam temanku. Siapapun orangnya, aku akan menghabisinya. Wah, syukurlah. Aku berhasil membawa orang-orang kata Sakura ke sini. Sekarang, kolam renang ini bukan hanya untuk bermain. Tapi, sebagai tempat berlindung, orang-orang kata Sakura yang kena banjir coklat. Wah, aku senang sekali bisa membantu mereka semua. Loh, loh, tapi teman-teman kemana ya? Kok aku nggak lihat? Oh, itu kayaknya Baby Selin di sana. Oh, ternyata bukan. Oh, teman-teman di mana sih? Kok aku nggak kelihatan? Hah? Kakak, kakak. Oh, kalian dari mana aja sih? Kakak, kakak, kakak. Itu apa, kak? Besar banget itu, kak. Yang warna coklat. Mana sih, Mi? Loh, loh, itu kan, itu kan monster coklat. Kok bisa hidup lagi? Aduh, ini benda apa sih yang menghalangi jalanku? Aku hancurkan sajalah. Hiyaa. Oh, ternyata di sini ada orang. Hei, kalian bocah-bocah kecil. Kalian melihat monster coklat yang sepertiku nggak? Ini benda apa sih? Aku hancurkan saja deh. Hiyaa. Hiyaa. Hei, kalian. Kalau ditanya itu, harus dijawab. Atau kalau nggak, aku hancurkan nih semuanya. Hiyaa. Hiyaa. Kakak, jangan-jangan monster itu teman monster yang kakak kalahkan tadi, kak. Hah? Apa? Aduh, Mio. Kenapa kamu malah bilang begitu sih, Mio? Maaf, kak. Mio keceblosan, kak. Aduh, berarti aku harus mengiring monster ini menjauh dari kota Sakura. Kurang. Oh, iya, iya. Cepatlah. Kami orang takut. Betul, betul, betul. Oh, hei monster coklat. Sini, sini. Ikutin aku. Tangkap aku kalau berani. Oh, berani juga bocah kecil itu. Sebelum aku melawan dia, aku akan meminum banjir coklat ini. Biar aku menjadi semakin kuat. Hah? Sekarang aku menjadi semakin kuat. Aku juga semakin besar. Dengan begini, aku pasti bisa mengalahkan bocah kecil tadi. Oh, tapi bocah kecil itu tadi kemana ya larinya? Di mana dia? Hei, sini, sini. Cepat. Oh, itu dia. Hei, berhenti. Berhenti, bocah kecil. Berhenti. Loh, loh. Kok monsternya bisa menjadi tambah besar sih? Loh, tapi itu kok banjir di kota Sakura udah hilang? Wah, pasti banjir coklat jadi serap sama monster ini. Hei, bocah kecil. Sini, hadapi aku kalau berani. Oh, aku nggak bisa membiarkan monster ini berkeliaran. Hiya! 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 Rasakan ini. Hiya! Jangan berani-beraninya mengganggu kota Sakura. Hiya! Aduh, sakit. Hei, bocah kecil. Sini, turun kalau berani. Jangan terbang terlalu tinggi. Hiya! Hiya! Rasakan ini. Hiya! Aduh, kok monsternya nggak kalah-kalah sih? Hiya! Pasti gara-gara menyerap banyak bau-bau tadi nih. Hiya! 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 Mati kau, monster coklat. Oh, dia udah nggak bergerak. Wah, jangan-jangan dia sudah mati. Yee, akhirnya aku berhasil mengalahkan monster coklat. Yee! Kak Yuta, Kak Yuta. Gimana, Kak? Oh, Miu-Miu. Oh, Ben. Eben. Baby Celine. Aku berhasil mengalahkan monster coklat itu. Wah, syukurlah. Kak Yuta nggak apa-apa kan, Kak? Nggak apa-apa kok aku, Miu. Oh, iya. Sekarang banjir coklatnya juga sudah hilang. Wah, berarti kota Sakura udah aman lagi nih, teman-teman. Wah, temanku satu ini memang keren kali lah. Betul, betul, betul. Eh, iya kakak udah kelencek kali. Iya dong, aku gitu. Yaudah, teman-teman. Kalau gitu, aku pamit dulu ya. Soalnya kota Sakura sekarang udah aman lagi. Yaudah, teman-teman. Halo, teman-teman. Selamat datang di Budi dan Celine. Kali ini kita main game Sakura school ya, teman-teman. Aduh, Miu, Upin-Ipin sama Baby Celine kemana sih, Miu? Kok belum datang sih kebiasaan mereka ini? Ya, mungkin sebentar lagi mereka datang, Kak. Tunggu aja, Kak, sebentar. Kakak yang sabar dong. Oh, iya deh, kita tunggu. Tapi sebentar aja yang nanggunya. Kalau mereka masih lama, kita tinggal aja lah, Miu. Lama banget sih mereka ini. Iya, iya, Kak. Ih, Kakak ini ceret banget sih. Lalu, Kak, kok kolam renang kita bisa berbeda? Berubah jadi warna biru dan pink sih, Kak. Kan tadinya nggak warna itu, Kak. Oh, iya. Kok, kok bisa ya, Miu? Aduh, aku juga nggak tahu, Miu. Kok bisa-bisanya bisa berubah jadi warna pink dan biru? Siapa ya yang ngecat, Miu? Ayo, Miu, kita lihat aja, Miu. Tapi, Kak, masa iya ada yang ngecat kolam renang kita diam-diam, Kak? Iya, aku juga nggak ngerti, Miu. Siapa tahu aja. Eh, Kakak, Kak. Apa sih, Miu? Aku ngetriak-teriak. Itu, Kak, lihat, Kak. Itu tuh, ada kit butter. Sini, sini, Kak. Oh, iya, ada kit butter. Loh, kit butter, apa yang kau lakukan? Hah? Iya, kit butter. Kamu lagi ngapain, kit butter? Oh, ini. Aku lagi ngecat kolam renang kalian. Biar jadi warna pink dan biru. Oh, jadi kamu yang ngecat kolam renang kita, kit butter? Iya, aku, Yuta, yang ngecat. Tapi, kenapa kenapa kamu ngecat kolam renang kita, kit butter? Oh, soalnya aku bosan. Makanya aku cat aja kolam renang kalian. Aku bosan banget di rumah, nggak ngapa-ngapain. Oh, kit butter, kit butter. Kamu ini aneh-aneh saja sih, kit butter. Masa gara-gara bosan, terus ngecat kolam renang orang lain? Emangnya nggak capek apa? Ih, Kak, nggak apa-apa kali, Kak. Lihat, Kak. Kolam renangnya bisa jadi bagus kayak gini, Kak. Kolam renang kita, Kak. Oh, iya juga sih, Mio. Yaudah, Kak, ayo, Kak. Kita mendingan lihat kolam renang kita yang udah dicat sama kit butter, Kak. Kayaknya kolam renangnya makin bagus deh, Kak. Wah, itu ide bagus, Mio. Eh, ayo, Mio. Soalnya aku juga penasaran, Mio, sama kolam renangnya. Yaudah, ayo, Kak, ayo, Kak. Wah, Mio, lihat, lihat, Mio. Ada banyak bola-bola di sini, Mio. Warnanya biru sama pink. Wah, pasti baby Celine senang ini, Mio, kalau di sini. Wah, ada bebek-bebekannya juga warna pink. Wah, kolam renangnya bagus sekali. Ini apa ya? Wah, ternyata ini air mancur, Mio. Wah, ada air mancurnya, Mio. Keren. Warnanya biru sama pink, Mio. Wah, asik sekali ini. Keren sekali kolam renang aku. Kalau di atas ada apa ya? Bentar-bentar ya, Mio. Kakak mau ke atas dulu, Mio. Oke, Kak. Tapi hati-hati ya, Kak. Oke, siap, Mio. Wah, ada air mancurnya juga ternyata di atas. Wah, kolam renangnya kalau di sini warna pink. Wah, kolam renangnya bagus. Air mancurnya juga bagus. Wah, seger banget di sini. Wah, keren banget. Aku suka, aku suka. Wah, ini kok kayak basa oka ya? Tapi ngeluarinya air warna pink. Bukan peluru. Wah, keren sekali. Semuanya warna pink dan biru. Wah, aku jadi nggak sabar pengen berenang. Wah, ada peresatannya juga ternyata. Peresatan dulu deh. Wah, keren sekali. Asik, kolam renangnya bagus. Tapi ngomong-ngomong, Mio di mana ya? Mio, Mio. Iya, Kak. Mio di sini, Kak. Mio mau ke atas, Kak. Soalnya penasaran. Yang di atas sini ada apa ya? Wah, ada bebek-bebekan warna biru. Kecil-kecil kayak pagar gini. Tapi lucu banget. Kira-kira bebek-bebekan ini buat apa ya? Apa cuma buat hiasan aja? Loh, ini ruangan buat apa ya? Buat sauna apa ganti baju ya? Tapi kok banyak banget. Oh, sepertinya buat ganti baju deh. Banyak banget. Udah gitu warna-warni lagi. Mio, Mio. Di sini ada apa, Mio? Eh, Mio. Ini yang biru-biru gede ini apa, Mio? Kakak lihat aja sendiri, Kak. Oh, bentar-bentar. Kakak lihat deh dari atas. Wah, Mio. Ternyata ini bebek-bebekan warna biru. Besar sekali, Mio. Raksasa ini, Mio. Kakak, Mio juga pengen lihat. Oh, kamu bisa terbang, Kak? Nggak bisa, Kak. Yaudah, kalau gitu aku ceritain aja. Di sini ada bebek warna biru. Gede banget. Terus ada yang warna pink juga. Tapi yang warna pink nggak gede kayak ini, Mio. Warna pinknya ada di depan situ, Mio. Ih, Kakak. Kalau yang di situ, Mio bisa lihat. Tapi itu flamingo, Kak. Bukan bebek. Oh, itu bebek, Mio. Bukan flamingo. Berserah, Kakak, deh. Eh, Kakak mau kemana? Aku mau ke bawah, Mio. Wah, Mio. Ada kolam renangnya di atas garasi kita. Aku mau loncet, deh. Hiyaa. Wah, segar sekali, Mio. Kolam renangnya. Sini, sini, Mio. Turun, Mio. Eh, ternyata ada tempat bersantai juga. Wah, aku baru lihat. Wah, keren sekali kolam renangku. Kit Butler. Kit Butler. Makasih ya, Kit Butler. Sudah mengubah kolam renangku jadi keren banget kayak gini. Oh, iya, Yuta. Sama-sama. Mio, Mio. Ayo, Mio. Sini, Mio. Kita nunggu Upin, Ipin, dan Baby Selinnya sambil santai di sini saja, Mio. Iya, Kak. Wah, enak banget ya, Kak. Santai di sini, Kak. Iya, Mio. Tempatnya juga sejuk. Tapi kok Upin sama Ipin, Baby Selin belum datang juga sih, Mio dari tadi? Ih, Kakak, sabar dong, Kak. Mungkin bentar lagi mereka datang, Kak. Kakak, mending duduk deh, tunggu mereka. Nggak usah cewek. Oh, iya, iya. Oh, Baby Selin mau belenang di rumah Kakak. Udah. Oh, Acik belenang, belenang. Baby Selin bisa belenang kayak kupu-kupu. Aduh, di mana sih Baby Titan ini? Aku cari dari kemarin, Kak. Oh, itu-itu dia. Wah, akhirnya ketemu juga. Aduh, kenapa Baby Titan itu larinya cepat banget sih? Hei, Baby Titan, berhenti. Aduh, cepat sekali sih larinya. Hei, Baby Titan, berhenti kau. Paman, ada apa, Paman? Hei, Baby Titan, ini nih, aku punya susu. Kamu mau kan? Ini enak lho susunya. Hei, enggak mau, Paman. Soalnya Baby Celin tadi sudah minum cucu di rumah. Jadi Baby Celin enggak mau. Baby Celin masih kenyang. Yakin kau enggak mau? Ini susu stroberi lho. Rasanya enak sekali. Beda dengan susumu yang ada di rumah itu. Hei, cucu cetabeli? Hei, Baby Celin mau. Baby Celin mau, Paman. Baby Celin juga sama cetabeli, Paman. Mau, mau. Baby Celin enggak jadi kenyang, Baby Celin. Enggak jadi kenyang, masih lapar. Ya sudah ini nih, cepat habiskan. Enak banget itu rasanya. Eh, iya, Paman. Makasih banyak ya, Paman. Iya, sama-sama. Ya sudah, kalau gitu aku pergi dulu ya. Karena aku masih ada urusan. Oke, Paman. Baik. Hati-hati ya, Paman. Perginya, Paman. Iya, iya. Akhirnya aku berhasil juga. Sebentar lagi, Baby Titan itu akan hamil dan melahirkan banyak anak. Karena susu itu sudah aku campur dengan ramuan hamil. Aduh, Miu. Aku udah nggak bisa sabar ini, Miu. Mereka lama sekali sih. Ih, kakak ini cerit banget sih. Ya udah sih, kak. Sampai dulu aja sambil nunggu mereka, kak. Iya deh, iya. Aku setuju. Oh, tapi mereka lama banget sih. Oh, Yuta, Yuta. Kami di sini, Yuta. Oh, itu dia. Upin, Upin. Kok kalian lama banget sih? Kenapa baru datang? Oh, iya. Mana Baby Selin? Kok nggak bareng sama kalian? Iya, iya. Maaf lah. Tadi tuh kita mampir dulu ke rumah Baby Selin. Buat jemput Baby Selin. Tapi ternyata Baby Selin udah nggak ada di rumah lah. Betul, betul, betul. Loh, terus Baby Selin kemana? Eh, kita orang juga nggak tahu lah. Betul, betul, betul. Loh, emang kalian nggak nyari Baby Selin dulu? Kita orang udah cari. Tapi nggak ada lah kemana-mana. Eh, pelit Baby Selin kenapa jadi betul sekali? Eh, itu sepertinya kakak udang, Upin, Ipin, sama kakak Mio. Eh, bener. Kakak udang, kakak Mio, Upin, Ipin. Loh, loh, Baby Selin. Kenapa perutmu jadi membesar seperti itu, Baby Selin? Eh, Baby Selin juga nggak ada. Aduh, aduh kakak. Pelut-pelut Baby Selin. Jaget sekali ini. Aduh, sakit kakak. Aduh, oh, Baby Selin. Aduh, gimana ini teman-teman? Baby Selin ketakutan ini. Mio, Mio, gimana Mio? Kita harus melakukan apa, Mio? Aduh, sakit, sakit. Kakak, kakak. Cepet-cepet kak. Panggil dokter ya, bu aja kak. Cepet kak. Oh, iya juga, iya, ayo, 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 kita panggil dokter ya bu. Oh, Baby Selin, kamu bertahan dulu ya, Baby Selin. Aduh, Baby Selin ini ada-ada aja sih. Aduh, kak. Mio khawatir banget, kak. Aduh, kak, cepet. Itu-itu, kak. Itu dokter ya bu, kak. Oh, iya. Oh, dokter ya bu, dokter ya bu, tolong. Hei, kenapa kalian kok panik seperti itu? Oh, dokter. Oh, Baby Selin, dokter. Baby Selin. Kenapa dengan Baby Selin? Oh, itu-itu. Tiba-tiba perutnya membesar, dokter. Hah? Membesar? Sekarang Baby Selin di mana? Oh, di depan rumah kita, dokter. Ayo, ayo, dokter. Sekarang kita harus segera ke sana, dokter. Sebentar. Kenapa tiba-tiba perut Baby Selin bisa membesar seperti itu, Yuta? Hah? Aku juga nggak tahu. Yang jelas sekarang Baby Selin lagi kesakitan. Oh, ya sudah. Ayo, ayo, dokter. Cepat. Oh, ya sudah, ya sudah. Ayo, ayo, kita ke sana sekarang. Cepat. Oh, iya, dokter. Ayo, dokter. Aduh, semoga Baby Selin nggak kena benak apa, deh. Aduh, aku jadi khawatir. Sama, Kak. Mia juga khawatir. Oh, itu-itu Baby Selin. Aduh, Baby Selin. Baby Selin. Ayo, dokter, Cuk. Lalu, itu, itu kok kenapa ada lima baby mungil yang mirip sama Baby Selin? Siapa baby-baby itu? Dari mana mereka berasal? Oh, Baby Selin. Ih, kakak ini baby-baby apa sih, Kak? Lalu, kak, mereka siapa, kak? Kok, Baby-Baby ini mirip banget sama Baby Selin, kak? Tuh kan, bener kan? Mirip kan? Kak, jangan-jangan. Mereka anaknya Baby Selin lah. Betul, betul, betul. Aduh, Ben-ben, kalau ngomong kamu jangan mengadang-adang. Baby Selin kan masih baby. Mana mungkin punya baby? Kalian ini gimana sih? Ya kan, siapa tahu saja itu mungkin saja terjadi. Betul, betul, betul. Tuh, lihat. Perut Baby Selin aja udah mengecil. Tadi kan besar. Oh, iya juga ya. Aduh, kenapa Baby Selin bisa hamil? Terus, kak? Gimana ini, kak? Aduh, di mana Baby Titan tadi tuh? Seharusnya Baby Titan itu sudah melahirkan. Pasti anaknya sangat banyak. Baby Selin, bangun! Suara apa itu? Oh, itu, itu. Sepertinya Baby Titannya ada di sana. Oh, iya bener. Baby Titannya sudah ada di sana. Hahaha. Rencanaku ternyata berhasil. Hahaha. Hei, kalian semua. Cepat, serahkan Baby-Baby itu. Baby-Baby itu berasal dari Baby Titan itu, kan? Oh, siapa dia? Hei, memangnya kau siapa? Enak aja mau ngambil baby-nya Baby Selin. Kau siapa? Hei, enak saja. Aku orang yang membuat Baby Titan itu melahirkan. Jadi aku berhak, aku akan menjual Baby-Baby itu. Cepat, kemarikan. Berikan Baby-Baby Titan itu padaku. Oh, jadi kamu yang membuat Baby Selin hamil dan melahirkan? Iya, benar. Aku orangnya. Memangnya kenapa? Kau bisa apa, bocah kecil? Oh, dasar. Penjahat kurang ajar. Berani-beraninya membuat Baby Selin melahirkan dan kesakitan. Oh, rasakan ini. Hiya. Hiya. Rasakan ini. Dasar penjahat. Aduh, aduh, sakit. Sakit. Mati kau, dasar penjahat. Lalu, Miu-Miu, Baby-nya pada kabur, Miu. Cepat, cepat, Miu. Tangkap Baby-nya, Miu. Kencer Baby-nya, Miu. Kayaknya Baby-nya ketakutan tadi, Miu. Hiya. Oh, iya. Aduh. Baby, Baby. Tunggu, Baby. Jangan lari. Aduh. Aduh, malah larinya kenceng banget. Baby. Oh, ampun, ampun. Jangan, jangan. Oh, sepertinya penjahatnya bingsan. Kakak, kakak, kakak. Miu udah berhasil menangkap Baby-Baby itu, kakak. Syukurlah. Ini penjahatnya juga bingsan ini, Miu. Kakak, lebih baik penjahatnya dibawa ke kantor polisi saja, kak. Biar di penjara, kak. Biar tahu rasa. Iya, iya, Miu. Aku juga setuju, Miu. Dasar penjahat nggak tahu diri. Mama, mama. Bangun, mama. Mama, mama, bangun. Baby Celin, ada di mana ini? Ini siapa kok? Milik banget sama Baby Celin. Kecil-kecil, lucu. Oh, Baby Celin. Itu anak-anak kau lah, Baby Celin. Anak Baby Celin. Wah, lucu. Walna-walni. Ada belu, hijau, oleng, melah. Wah, lucu, lucu. Eh, sekarang Baby Celin kalau di rumah, aku punya teman. Oh, Baby Celin. Gimana? Perutmu masih sakit nggak? Eh, udah enggak kok, dokter ya, Bu. Pelut Baby Celin baik-baik aja. Ya udah, Miu. Aku akan bawa penjahat ini ke penjara dulu, Miu. Loh, Baby Celin. Wah, syukurlah Baby Celin udah sadar. Gimana, Baby Celin? Perutmu masih sakit. Eh, enggak kakak Uta. Pelut Baby Celin udah baik-baik aja. Enggak sakit kok, pelut Baby Celin. Wah, syukurlah kalau kayak gitu. Ya udah, kalau gitu, aku akan membawa penjahat ini ke kantor polisi dulu. Biar dia di penjara. Eh, makasih kakak Uta. Hati-hati ya, kakak Uta. Wah, syukurlah Baby Celin. Kamu sudah sadar. Oh iya, Baby Celin. Ini anak-anak kamu, Baby Celin. Eh, iya. Baby Celin udah cadar. Terus ini anak-anaknya lucu sekali, kakak. Walna-wani. Iya, Baby Celin. Anak-anak Baby Celin lucu banget. Oh iya, tapi BTW ini namanya siapa, Baby Celin? Eh, nama? Oh, Baby Celin nggak tahu namanya siapa, kakak. Oh iya, Baby Celin kan datang ke sini. Karena mau belenang, Baby Celin pengen belenang, kakak. Yaudah, yaudah. Ayo-ayo, kita renang aja bareng-bareng. Oh iya, Baby Celin. Anak-anaknya diajak berenang juga ya. Oh iya, sudah. Cini-cini. Renang sama mama, anak-anak. Wah, kolam renangnya bagus sekali lah. Banyak bolanya. Oh iya, banyak sekali bolanya. Oh iya, Baby Celin juga. Warnanya bagus. Bilu sama pink. Baby Celin, kamu bisa berenang gaya apa? Eh, Baby Celin bisa berenang gaya kupu-kupu, kakak. Hah? Gaya kupu-kupu itu seperti apa, Baby Celin? Kalau gaya seperti ini, kamu bisa nggak, Baby Celin? Itu gampang, Baby Celin juga bijak. Oh, itu renang gaya apa lah? Ini namanya renang gaya putar-putar. Lah, Ipin, Upin di mana? Tadi Upin, pamit ke kamar mandi lah. Tadi katanya kebelet ii. Oh gitu. Yaudah, kita berenang aja. Baby Celin, Baby-Baby-nya juga diajak berenang dong. Ups, iya kakak. Yaudah, teman-teman. Hari ini aku mau berenang dulu ya. Terima kasih sudah menonton video aku hari ini. Oh iya, Kak Yuta udah selesai belum ya ngantar pejahatnya?